Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito, Besawa Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai tumbuh kembang anak. Nah seperti apa cara kita memastikan agar anak kita ini dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan juga optimal. Dan seperti apa juga tips-tipsnya akan kita bahas bersama dengan dua nalasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sampai, yang pertama ada dokter Bella. Halo dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya, cantik sekali. Perjalanan aman, lancar ke sini dokter? Hujan ya, agak gerimis-gerimis hari ini ya. Tapi tetap semangat ya dok ya. Semangat dong, apa mendung-mendung ya. Mendung-mendung semangat ya dok ya. Terima kasih sudah hadir dokter. Dan juga sudah hadir bersama dengan anak kita, Bang Agung. Halo Bang. Halo. Bagaimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya bang, luar biasa rapi sekali. Perjalanan aman, lancar ke sini bang. Teman, sesuai yang dikasih tahu dokter Bella tadi bahwasannya ada mendung sama rintik. Tapi nggak menyurutkan semangat ya bang ya. Tentu saja tidak. Berbagi dan menyosialisasikan kepada pemirsa di rumah ya bang. Pentingnya tumbuh kembang anak hari ini khususnya. Ini kalau bicara pentingnya, ini boleh cerita sedikit dokter Bella. Apa sih pentingnya untuk kita tahu nih tumbuh atau memastikan agar anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan sehat? Iya, sekarang itu kita harus penting ya materi kita pada hari ini ya. Tumbuh dan kembangnya pada anak-anak. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang orang tua yang kadang-kadang itu cemas nih gitu ya. Datang ke dokter, kenapa anak saya di usia segini kok belum bisa ini, belum bisa ngangkat kepala contohnya gitu ya. Atau misalnya dia belum bisa ada respon terhadap respon dari yang diberikan orang tuanya gitu. Padahal usianya itu belum dengan sesuai umurnya gitu. Atau sekarang juga karena sekarang banyak media sosial gitu ya. Jadi orang tuanya juga lebih khawatir nih. Makanya kita akan bahas tumbuh kembang yang sebenarnya itu sudah ada scalenya gitu ya. Dari WHO sendiri, berapa pertumbuhan anak sesuai dengan usianya, berapa tinggi badannya gitu. Dan perkembangan anak sesuai umur itu yang wajar itu seperti apa gitu. Jadi ini yang wajar itu seperti apa? Jadi kalau seorang ibu ngeliat anak orang lain sudah bisa ini terus anaknya belum, kalau memang wajarnya seperti itu berarti gak masalah juga. Betul. Kalau gak perlu panik juga ya dokter. Iya, jadi belum ada kearah gangguan kalau misalnya memang itu masih seusianya dan juga itu masih di batas range, batas normal pertumbuhan anak kayak gitu. Baiklah, permukaan yang menarik sekali dokter. Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Oke. Silahkan dokter. Hari ini kita akan bahas tentang tumbuh kembang anak ya. Ini topik yang menarik dan juga banyak pembahasannya. Nah, kita akan awali dulu dari apa sih yang disebut dengan tumbuh gitu ya. Tumbuh atau pertumbuhan. Jadi kalau tumbuh itu sendiri dia ini sifatnya adalah kuantitatif ya. Jadi itu perubahan yang bisa kita ukur. Itu adalah pertumbuhan. Apa aja nih yang bisa kita ukur? Yang pertama itu adalah jumlah besarnya anak. Misalnya kayak berapa senti panjang badannya. Terus berapa berat badannya. Bahkan besar pada sel anak itu sendiri juga bisa diukur sesuai dengan usianya gitu ya. Terus organ ataupun individu dibandingkan dengan seusianya. Apakah pertumbuhannya itu sama atau ada gangguan seperti itu. Jadi kalau misalnya pada pertumbuhan karena itu bisa diukur. Maka nanti yang akan kita ukur itu adalah antropometri. Nanti kita akan ukur berat badannya sesuai dengan usia. Tinggi badan sesuai dengan usia. Bahkan ada lingkar kepala. Itu juga menggambarkan dari pertumbuhan anak. Nah, terus kalau perkembangan apa nih yang kita nilai? Kalau perkembangan kemampuan atau skill gitu ya. Skill anaknya ini udah sesuai nggak nih sama usianya gitu. Itu yang kita juga bisa capai dengan ada yang namanya milestone perkembangan. Jadi nanti di situ ada sesuai anak 0 sampai 1 bulan. Apa yang sudah anak itu bisa lakukan? Seperti itu. Nanti ini bisa dinilai. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia pertumbuhan itu adalah yang bersifat kuantitatif. Seperti itu. Dan ini bisa diukur sendiri nggak mesti ini. Jadi orang tuanya bisa ukur sendiri juga nih di rumah. Anaknya berat badannya bertambah atau tidak. Tinggi badannya bertambah atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya apa aja nih yang mempengaruhi ya dari pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Yang pertama itu adalah faktor internal. Untuk faktor internal sendiri itu ada genetik. Jadi genetik ini sendiri kan dia diturunkan dari bapak dan juga dari kedua orang tuanya. Jadi memang ada genetik yang misalnya orang tuanya itu tinggi badannya itu relatif pendek. Misalnya ibunya juga seperti itu. Anaknya juga sama gitu ya nanti. Nah itu bukan juga termasuk dari gangguan gitu. Karena memang dia sudah ada peran genetik gitu ya. Dari internalnya. Dari gennya. Seperti itu. Terus ada juga dari faktor obsektrik. Apakah waktu anaknya lahir. Anaknya itu lahir BBLR. Atau bayi lahir dengan beratnya rendah. Itu juga bisa menjadi faktor nantinya untuk tumbuh kembang anak selanjutnya. Seperti itu. Terus apakah biasanya dari faktor internal itu anak laki-laki itu panjang badannya itu dia lebih panjang dan juga lebih berat. Itu juga sama ya. Bisa dari faktor genetik pun bisa terpengaruhi. Nah terus kalau misalnya dari faktor eksternal berarti kan dari luar ya asupan gitu. Asupan itu sendiri juga sudah bisa didapatkan dari ibu yang sedang hamil gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak waktu anaknya itu masih fetus atau di dalam kandungan itu juga sudah bisa untuk mendapatkan asupan gitu ya. Dari mana? Dari makanan yang dimakan oleh orang tuanya. Nah makanya gizi itu sudah ada dari fetus ya. Dari pembentukan awal itu apakah cukup nih diet makan maternalnya seorang anak, proteinnya, energinya gitu. Apakah tersampaikan karena memang nanti proses pertumbuhan itu sendiri sudah dari fetus tadi yang saya bilang. Nah terus apakah selama ibunya hamil atau anak masih kecil gitu ya. Ada faktor misalnya ada konsumsi obat-obatan enggak seperti itu. Atau dari faktor orang tuanya apakah orang tuanya ada konsumsi alkohol kayak gitu terus juga merokok atau ada memang obat-obatan yang dikonsumsi seperti itu. Terus juga lingkungan itu juga berpengaruh ya terhadap tumbuh dan kembangnya anak. Apakah tinggalnya mungkin di daerahnya yang agak sedikit kumuh terus juga ada iklimnya seperti itu. Dan ada eksternal itu juga termasuk penyakit ya. Apakah anaknya memang dari kecil atau dari lahir itu dia sudah punya penyakit-penyakit endokrin. Jadi ada gangguan dari hormon pertumbuhannya. Karena anak baru lahir pun untuk pemeriksaan hormon pertumbuhan ya itu juga sudah bisa dilihat dan dinilai. Apakah memang anaknya ini suka infeksi misalnya dari lahir dia sudah suka demam-demam seperti itu. Atau anaknya itu lahirnya prematur yang lebih rentang terhadap infeksi. Itu juga nanti akan mempengaruhi dari tubuh dan kembang anak selanjutnya. Atau memang dia anak yang punya penyakit kongenital atau bawaan seperti itu ya. Penyakit kronis atau memang punya dari faktor psikologis. Itu juga berpengaruh ya. Nah terus selanjutnya ini nih kenapa sekarang digaungkan 100 hari pertama kehidupan itu penting sekali ya. Untuk orang tua menstimulasi anaknya, memberikan nutrisi kepada anaknya gitu ya. Karena fase kehidupan itu yang paling pertama itu dimulai dari terbentuknya janin sampai anaknya itu berusia 2 tahun. Itulah yang dikatakan 100 hari pertama kehidupan ya. Jadi dia itu ada 270 hari, 9 bulan di dalam kandungan ditambah 730 hari. 730 hari itu sampai anaknya usia 2 tahun. Jadi memang optimalkanlah dari hamil nih dari 0 sampai 9 bulan hamil ini. Dari 9 bulan hamil itu sudah asupan nutrisi, asupan vitamin orang itu. Ibu yang sedang hamil itu memang benar-benar dijaga. Seperti itu. Kenapa? Nah ini ya. Penting karena di seribu hari kehidupan itu adalah seluruh organ penting dan sistem tubuh itu mulai terbentuk dengan pesat. Jadi semuanya itu akan bekerja secara optimal. Sistem tubuhnya itu terbentuk. Salah satunya adalah kesehatan dari saluran cerna itu berkembang, bertumbuh gitu ya. Terus perkembangan organ-organ metabolik anak sampai usia 2 tahun. Dan yang paling penting adalah perkembangan dari kognitif. Jadi otak itu benar-benar distimulasi pada seribu hari kehidupan pertama anak. Makanya kalau misalnya ada sekarang itu kayak latih nih sistem motoriknya anak. Terus juga dikasih stimulasi-stimulasi terus. Karena kenapa di seribu hari itu perkembangan kognitif itu benar-benar terbentuk dengan pesat. Pun juga ada pertumbuhan fisik dan juga kematangan sistem imun. Makanya dijaga untuk asupan nutrisi anak untuk menjaga sistem imunnya di seribu hari kehidupan ini. Seperti itu. Baik, ini menarik sekali dokter Bella. Nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat. Terima kasih.